... Anggota Bawaslu Kota Palembang, Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Dadang Aprianto mengingatkan kepada peserta pemilu tahun 2019 ini, baik itu dari partai politik, caleg DPDRI dan juga tim pemenangan Capres agar tidak mencuri start kampanye di Bidia Masa, baik media cetak, media elektronik, radio dan televisi, serta media online sebelum jadwal yang telah ditentukan, yakni 20 setahari sebelum masa tenang pecoblosan. Kampanye dimaksud tak hanya berupa iklan, namun juga iklan yang dikemas dalam bentuk berita, namun memuat visi dan misi suatu parpol atau peserta pemilu 2019. Pihaknya mengaku tak segan-segan akan menirak tegas bagi peserta pemilu yang melanggar, dengan sanksi terberat ialah gagalnya keikusertaan dalam pemilu nanti. Pada peserta pemilu, jangan coba untuk mengemas iklan di media dalam bentuk berita, tapi tetap memunculkan visi dan misi, dibalut dengan itu, dengan visi dan misi, dibalut dengan unsur-unsur kampanye. Kami mengharapkan ketertiban kepada peserta pemilu untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Selain itu ditambahkan dadang, pihaknya juga berkoordinasi dengan stakeholder seperti KPID, untuk memantau tayangan di televisi yang mengandung unsur kampanye. Bu Zarafandi, TVR Sumsel melaporkan dari Palembang.